Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, jadi minggu ini, ini ada dua materi yang akan saya jelaskan Melanjutkan materi minggu apa minggu sebelumnya masih mengenai daya dukung fundasi Nah, materi pertama yang akan dibahas yaitu mengenai daya dukung fundasi dangkal Daya dukung fundasi dangkal akibat beban eksentris Beban eksentris, ini dari kata sentris Kalau eksentris berarti tidak sentris, berarti bebannya tidak di tengah, tidak di sentral Nah, jadi Nah, disini ya, ada materi kali ini, akibat beban eksentris ini Jadi, kalau beban eksentris Nah, eksentris ini, kalau sentris ini di tengah, berarti Ini beban eksentris, itu tidak di tengah Jadi, lokasinya tidak di tengah Nah, ini ya Ada lebar efektif, kemudian panjang efektif Ini, untuk menghitung daya dukung fundasi dangkal dengan pembebanan tak sentris Itu pertama kali itu diperkenalkan oleh Meyerhoff Itu tahun 1953 Apa konsep lebar efektif Efektif disini ya Maksudnya, bisa Apa, ukuran atau dimensi Dimensi yang paling Apa, paling minimum Atau paling baik Minimum tidak juga sih, paling baik Ya, paling efektif itu paling baik Apa, untuk mendukung beban Untuk mendukung beban Nah, biasanya dia, apa, ukurannya lebih, apa, minimum Lebih kecil dari ukuran, apa, standarnya Nah, jadi pertama kali itu diperkenalkan oleh Meyerhoff Itu tahun 1953 Nah, ini biasanya, apa, lebar efektif Terus panjang efektif ini Di, apa, diterapkan pada perencanaan fondasi Apa, perencanaan fondasi yang redesign ya Redesign Jadi, sebelumnya itu sudah ada B dan L nya Kemudian, karena ada, apa, perubahan Ya, perubahan Ya, perubahan Ya, perubahan rencana Ya, maka Apa, perubahan rencana ini Bisa akibat Kondisi di lapangan Ya Kondisi di lapangan Atau kondisi lingkungan Nah Di sini Disebutkan fondasi dengan panjang L dan B Sebelumnya diberi beban tak sentris Sebesar KU Nah, apabila KU adalah beban batas fondasi Nah, yang terletak pada jarak EB dan EL Dari titik pusat dasar fondasi Maka, ini lebar efektifnya B aksen Kemudian panjang efektifnya L aksen Nah, apa, lebar efektif dan panjang efektif ini Ya, ini Karena, tadi sudah disebutkan karena redesign Biasanya seperti ini Contohnya seperti ini Nah, ini saya Nah, ini saya Jadi, begini Misal, ada satu lokasi 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 Nah, lokasi seperti ini Akan dirancanakan satu bangunan Misalnya, ini Satu bangunan Misalnya, ini ada satu bangunan Nah, ini akan Apa, bangunannya Direncanakan Seperti ini Misalnya Otomatis Apa, misalnya Di sudut-sudut ini Ini adalah fondasinya Nah Nah, jadi Awas apa Misalnya Bangunannya direncanakan Yang Warna hijau ini Akan, tapi Ketika Akan dilaksanakan Di lapangan Ya Ternyata Ada kendala Misalnya Ya Ternyata Sebelumnya Lokasi tersebut Ya Sudah pernah Ada bangunan Ya Sudah pernah Misalnya Sudah pernah Ada bangunan Misalnya Disini Ya Pernah ada Bangunan Disini Sebelumnya Ya kan Nah Akan, tapi Bangunan Ini Ya Tidak Diketahui Apa Oleh Rencana Karena Bangunannya Sudah dihancurkan Akan, tetapi Bangunan bawah Struktur bawah Seperti fondasi Itu masih ada Nah Makanya Ketika Ini Apa Ketika Akan dilaksanakan Apa Pembangunan Konstruksi Ya Misalnya Untuk rencana fondasi Yang disini Ini tidak bisa Dilakukan Karena ada Sudah ada fondasi Yang lain Yang menghalangi Nah Kalau apa Kalau misalnya Kondisi seperti ini Misalnya ini ya Kalau dari tampak Apa Ini Bisa Ini ada fondasi Yang lalu Sebelumnya Misalnya Seperti ini ya Ada fondasi Sudah ada sebelumnya Seperti ini Ya Kemudian ada Apa Namanya Apa Namanya Kemudian Fondasi Baru Ya Fondasi Baru Yang akan Dipanggun Itu misalnya Seperti ini Nah Dia harusnya Seperti ini Harusnya disini Nah Kalau fondasi Itu biasanya Beban yang di atas Itu disalurkan Melalui kolom-kolom Ketapak fondasi Nah Kolom itu Biasanya kan Di tengah Kolom kan Biasanya disini Ya kan Nah Karena dia ada Sudah ada Bangunan Otomatis Letak Ininya Jadi bergeser Itu kan Yang tadinya Ini ada Apa Disini Nah Ini Pusatnya Senter Senternya Di tengah Tapi ketika Ada Sudah ada Bangunan ini Maka dia akan Apa Senternya Akan berupa Akan Bergeser Misalnya Bergeser Kesini Itu kan Nah Kalau sudah Seperti ini Ya Jadi Apa Ini bergeser Kesini Jadi Jadi Misalnya Tadinya Ini dia Center 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 Nah Tadinya disini Kemudian Karena ada Perubangan Desain Dia jadi Berubah Berubahnya Apa Misal Ke Kiri Itu kan Kiri Yang di atas Jadi Dia Apa Ininya Kesini Nah Jadi Pergeseran Ini Ini Otomatis Ini Senternya Disini Kan Jadi Senternya Disini Nah Awalnya Senternya Disini Nah Awalnya Disini Awalnya Yang Merah Kemudian Karena Pergeser Pergesernya Ke U Jadi Apa Disitu Jadi Pergeseran Ini Pergeseran Ini Ini Sebesar Kalau Misalnya Ini B Ya kan Ini B Dan L Maka Ini Pergeserannya Itu Sebesar EB Ada Yang Mengatakan EB Ya kan Ada Ada Juga Yang Menyatakan EX Nah Kalau Dia Bergesernya Hanya Ke Apa Kesamping Tapi Kalau Misalnya Dia Bergesernya Ke Ini Misalnya Seperti Ini Ini Kan Kita Tentukan Ini Nah Nah Kalau Misalnya Dia Bergesernya Ke Ini Ke Ke Kiri Kemudian Agak Ke Atas Jadi Misalnya Ke Sini Nah Ini Kan Ini Disini Jadi Ini Kan Angka Ini Jadi Ada Ke Keseran Jadi Berubahkan Berarti Ininya Kesininya EB Ininya Kesininya Ini Adalah EL Nah Itu Kenapa Kenapa Karena Ada Pergeseran Pergeseran Ini Bisa Jadi Akibat Perubahan Redesign Kondisi Di Lapangan Atau Misalnya Seperti Ini Ketika Biasanya Biasanya Kembangunan Buku Kembangunan Buku Biasanya Kan Rapat Rapat Semuanya Dirapatkan Semuanya Disatukan Misalnya Lahan Yang Akan Kalian Bangun Itu Di Antara Dua Bangunan Yang Sudah Ada Tidak Dua 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 selamat menikmati misalnya seperti ini ketika mau ketika mau membangun dengan kosong diantara dua bangunan yang sudah ada misalnya ini misalnya disini nah kemudian kalian diminta untuk membangun di lahan yang sudah ada bangunannya sebelumnya otomatis ini ini kan si owner pasti akan mau membangun itu mulai dari batas ke batas kan dia tidak melihat sudah ada fundasi sebelumnya ketika ada sedangkan ketika direncanakan itu kan fundasinya mulai dari sini dari sini kalau misalnya seperti ini berarti otomatis dia akan bergeser rencana awalnya yang warna merah ini kemudian karena sudah ada fundasi yang sudah ada bangunan otomatis dia akan berubah merubah rencana atau merubah desain fundasinya jadi dia jadi seperti ini yang tadinya ada apa misalnya ini B karena ini berubah jadi B aksen kalau B aksen berarti kalau misalnya ini ini kan dia tetap kolomnya itu sudah sudah ditentukan lokasinya sehingga karena kalau misalnya terjadi perubahan desain seperti ini maka yang harus dilakukan adalah dengan mencari apa lebar dan panjang efektif efektif apa fundasi nah ini yang akan dicari kalau misalnya ini ada gambar di sebelah kiri ini sebelah kiri ini ya ini apa kiri ini bukan di ini bukan di tengah garis tengah ini artinya kiri ini yang di garis tengah ini itu kan karena kiri ini tidak di garis tengah maka dia seperti ini nah ini nah ini di apa ada B aksen itu sama dengan B dikurang 2EB 2EB itu yang tadi jarak bergesernya apa beban itu pada sumbu B atau sumbu 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 B atau sumbu L nah ini satu lagi yang mau saya tekankan ya penggunaan simbolis B dan L ya kan nah ada yang menggunakan B disini L nya disini ada juga yang apa yang menggunakan L disini B disini sebenarnya sama saja yang penting harus konsisten ya harus konsisten dari awal sampai akhir makanya disini ya kalau misalnya ini B kalau misalnya tadinya disini ininya Q nya Q disini kemudian dia bergeser kalau bergeser kesini dia namanya EB ya kalau bergeser ke atas namanya EL nah kalau yang ini beda lagi kalau tadinya ini Q nya disini ya kan kalau dia bergeser ini namanya EL kalau dia apa ke ini bukan sebenarnya EB jadi tergantung yang pasti harus konsisten ini jadi apa kalau misalnya B nya di bawah L nya di samping makanya yang penting adalah E dan L yang ini tapi kalau misalnya L nya yang di bawah B nya yang di samping maka aturan E, L, E, B nya yang apa yang ini yang dipakai digunakan gitu jadi apa itu untuk apa mengenai penggunaan notasi B dan L nah ini disebutkan B aksen itu sama dengan B dikurang 2 EB B ini ini adalah ukuran asalnya ukuran sebelumnya kemudian L nya ini sama ukuran sebelumnya ukuran sebelumnya nah B aksen dan L aksen B aksen dan L aksen itu adalah ukuran setelah redesign 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 ini maksudnya ini ya redesign ini perencanaan ulang nah jadi ini ada B aksen sama dengan B minus 2 EB EB itu kalau dia bergeser ke samping kalau misalnya EB itu yang bergeser ke samping atau jarak samping ke samping kemudian EL itu jarak ke atas atau ke bawah nah ada juga yang menyatakan EB ini adalah apa EX EN ini adalah EJ atau sebaliknya nah ini B aksen L aksen B aksen L aksen nah ada lagi jika L aksen kurang dari B aksen maka B aksen sama dengan L kurang EL dan L aksen itu sama dengan B dikurang 2 EB dibaliknya mungkin kalau L aksen kurang dari B aksen kemudian ada beban bruto beban total bruto jadi yang tadinya Ki U itu sama dengan Ki A dikali B dikali L karena dia sudah didesain maka dia jadi Ki A dikali B aksen dikali L aksen contohnya seperti ini contohnya jadi contohnya seperti ini itu awalnya ada ukuran 3 meter kali 3 meter ini 3 meter kemudian ini 3 meter nah berarti kalau ininya seperti disini ini sentrisnya 1,5 kemudian terjadi pergeseran pergeseran itu disini ada ternyata Ki U nya itu bukan di tengah ternyata Ki U nya disini misal Ki U jadi disini nah kalau Ki U nya disini ini berarti ada ada E B kemudian ada E L misal kalau diketahui E B nya misalnya 0,2 meter atau 20 cm E L nya 0,2 cm Maka itu kalau sebelumnya ini B ini L maka karena dia ada bebannya tidak simetris jadinya B aksen itu sama dengan B minus 2 E B itu berapa B nya 3 dikurang 2 dikali 0,2 berarti 3 dikurang 0,4 sama dengan 2,6 meter kemudian L aksen L aksen L dikurang 2 L ya kalau L dikurang 2 L berarti ini berapa 3 dikurang 2 dikali 0,2 berarti sama 2,6 meter berarti ini ini jadi dikurangi jadi 3 meter ini dikurangi 0,4 cm misalkan disini berarti disini B aksen nya nah ini nah tadi ada kalau misalnya L aksen kurang dari B aksen itu dapatnya dari mana kalau ini kan ini B aksen sama dengan L aksen jadi dia oke saja tapi kalau misalnya L aksen B aksen ini kalau jadi E B nya 20 30 L nya 30 cm ya kan kalau ini 0,2 meter ini 0,3 meter nah kan B nya itu jadi tadi kan B nya jadi L minus 2 coba tadi kita lihat B aksen B aksen sama dengan L minus EL nah berarti L nya berapa L nya 3 dikurang EL EL nya berapa 0,3 berarti 2,7 meter kemudian ini B aksen kemudian L aksen tadi B dikurang 2 EB jadi 3 dikurang 2 dekali 0,2 sama dengan 2,6 meter jadi ini jadi kalau misalnya EB sama EL nya tidak sama otomatis ini juga dia menggunakan rumus ini seperti ini apa L aksen nya kurang dari B aksen nah ini kalau ini ya ini untuk lebar efektif dan panjang efektif kemudian ada juga istilah faktor reduksi jadi ketika dia ada perubahan rencana perubahan ukuran maka ada apa diperhitungkan faktor reduksinya faktor reduksi itu ini mengenai daya dukung akibat beban eksentris dihasilkan dengan mengalihkan daya dukung ultimate k ultimate dengan faktor reduksi re nah k ultimate kemarin kan itu kurusnya apa kalau tersagi c nc sc plus tnc ya kan plus setengah b gamma n gamma s gamma itu key ultimate nah kemudian jadi apa berarti key apa eksentris ya disini key eksentris itu mengalihkan daya dukung ultimate dengan faktor reduksi berarti key ultimate itu dikali e key eksentris jadi dia tidak bisa langsung dicari dengan menggunakan humus ini ya kalau dia jadi kalau ada perubahan desain tidak bisa menggunakan humus awal ya ini tidak bisa menggunakan jadi tidak tidak bisa digunakan tidak bisa digunakan tapi dia harus dikalikan terlebih dahulu dengan key ultimate dikali re re itu tanah kohesi tanah kohesi ini tanah lanau kemudian lempung ya kan itu re sama dengan 1 minus 2 e per b kalau untuk tanah tidak berkohesi berarti pasir re sama dengan 1 minus e per b 0 0 5 itu bakter reduksi ini contohnya fondasi capa bujur sangkar ukurannya 6 feet kali 6 feet memikul beban aksial beban aksial ini ku ya ini ku dan mx mx itu berarti moment x itu 200 feet kemudian moment y itu 120 feet nah pengujian triaksial tertutup ya sudut geasernya 36 derajat C nya 200 psm kedekaman tapaknya itu 6 feet ya kan 6 feet nah berat volume 115 psm maka air tanah itu 20 feet berapa tekanan tanah izin faktor keamanan 3 menggunakan persamaan daya dukung hanssen oke persamaan daya dukung hanssen yang digunakan kalau yang ini sebelumnya ini ada persamaan ini ada term seperti ini jadi itu ya nah jadi apa jawabnya jadi dicari dulu ex nya ini kalau tadi ini ex itu sama dengan eb ya nah eb nah kalau dicari ex nya itu m y per p p ini ini tadi p atau q ya ada yang menyebut q ada yang menyebut p sehingga 2 ex nya itu 0,3 ay nya 0,5 2 ex itu 0,6 maka 2 ay itu 1 nah ini tadi kan ini re sama dengan re sama dengan 1 minus 2 e per b jadi dia pakai ini 1 minus 2 ex per b nah ini sama ay per b 0,5 per 6 sama dengan 0,08 nah karena sudah per ini jadi apa digunakan b ex b ex itu tadi kan b ex ini kan ex sama dengan eb berarti ay sama dengan el sorry apa el jadi ini bisa nih b ex ini 2eb kalau ini pakai 2y jadi kalau disini berarti l ex sama dengan l minus apa 2 ex nah didapat l ex itu lebih besar dari b ex ini ini adalah faktor daya dukung ini faktor daya dukung ini yang didapatkan apa didapat dari tabel dari tabel faktor daya dukung berdasarkan surut deser berdasarkan surut deser kalau sudah berdasarkan B aksen L aksen yang sudah diketahui maka ini rumus Hansen ini rumus Hansen cari materi yang pertama kali mengenai daya dukung pada sidang card itu ada apa sama kali itu terjadi terjadi ke Mayerho kemudian ke Hansen dari Hansen ke Vesit nah ini ada semua apa sama SC SC dicari dulu S T nya dicari lagi kemudian S gamma nya dicari dapatnya kemudian dimasukkan ke rumus nah dapat disini T T ultimate B 8,7 sehingga T apa beban kotor yang beban bruto ya beban bruto itu T A T A kali B aksen kali R aksen nah kemudian ketika ini S B aksen R aksen ini belum bisa digunakan baru bisa digunakan ketika T ultimate itu sama dengan T ultimate ini ya eksentris itu kalau dia dikali T ultimate dikali FE nah ini mengenai dia dukung akibat beban eksentris ya jadi beban eksentris itu di apa di biasanya ditemukan atau terjadi ketika terjadi desain ulang atau perencanaan ulang fundasi akibat apa kondisi di lapangan atau akibat kondisi lingkungan itu mengenai apa beban eksentris kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai daya dukung fundasi dengan gaya tarif daya dukung fundasi dengan gaya tarif atau uplif 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 or tension force nah fundasi tapak pada bangunan jadi gaya dukung dengan gaya tarif ini biasanya terjadi pada bangunan industri pada apa fundasi tapak untuk bangunan industri jadi misalnya apa fundasi untuk kaki-kaki tanki air di atas tanah kemudian penjangkaran kabel angker apa penjangkaran kabel angker dari menara transisi transmisi kemudian dasar kaki menara transmisi listrik ini transmisi listrik ini biasanya ini penasuk tap nah dan pada beberapa instalasi peralatan industri dapat dipengaruhi oleh tarikan ke atas atau gaya tarik nah tarikan ke atas bisa merupakan ragam daya tahan utama atau satu diantara beberapa kombinasi rumpan yang mungkin kemudian tiang bor dengan atau tanpa dasar yang diperbesar paling umum digunakan untuk menahan tarik ke atas karena pembuatannya lebih ekonomis nah fundasi dangkal dengan gaya tarik ini biasanya adalah fundasi lingkaran jadi bentuknya fundasi lingkaran itu kan ada sedih empat sedih empat atau mudah sangkar mudah sangkar kemudian ada lingkaran kemudian ada menerus nah ini gaya tarik jadi daya dukung dengan gaya tarik bang 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 dengan hai mah hai 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 mbak ya jadi apa fondasi lingkaran fondasi untuk bangun industri ini biasanya digunakan adalah fondasi lingkaran seperti apa misalnya pernah lihat tanki-tanki yang ada di pertamina itu enggak apa yang tankinya bentuknya apa tabung-tabung terlumpup itu ya nah itu kan di bawahnya ada fondasi lingkaran nah ini apa ini seperti ini nah untuk rencanaan dengan fondasi lingkaran itu ya ini disebutkan memperhitungkan tagangan puncak ya jadi kalau untuk apa kayak tarik itu memperhitungkan tegangan puncak TU ini sebut TU sama S dikali D dikali keliling fondasi D nya ini ya ini D itu kedalaman fondasinya D itu kedalaman fondasi nah kemudian ini keliling fondasi kalau biasa aja lingkaran berarti keliling lingkaran keliling lingkaran apa keliling lingkaran 2 V R atau V dikali D nah S itu faktor bentuk fondasi kemudian D kedalaman fondasi W berat tanah berat tanah itu dimana gamma D x D nah ini apa ada tapak dangkal itu ada bulat ada persegi ya berarti TU nya beda-beda ada bulat bulat itu berarti dia menggunakan D kemudian persegi nah kemudian untuk tapak yang dalam ini diberikan ada jangkal kemudian ada dalam dalam itu dibagi lagi bulat pertama persegi persegi itu maksudnya persegi 4 ya ini ada apa H per B nah H per B itu apa ini kalau di lihat disini ya B B nya tapak fondasi ya kan H per B itu H nya adalah kedalaman fondasinya atau ketinggian kalau disini ya H itu ini kedalaman fondasi ini H B nya yang ini H nya ini B nya ini nah untuk apa ini ini kan ada apa ada S F F F nah S F ini disini ini S F lihat yang ini S kalau misalnya nilainya antara 20 sampai 25 misalnya disini ya nilainya disini berarti yang disini dicari dengan interpolasi interpolasi nah kemudian ada koefisien tekanan lateral KU ini kalau di mekanika tanah 2 kemarin ada koefisien tekanan aktif ada koefisien tanah pasif ya kan tekanan lateral pasif sama aktif ya kan ini kalau diam ini ini kondisi diam kondisi diam nah kalau di apa jadi di fondasi lingkaran fondasi akibat gaya tarik ya ko nya itu adalah jadi semuanya dijumlakan nih lihat semuanya dijumlakan kemudian dibagi 4 yang digunakan adalah ko rata-rata yang digunakan adalah ko rata-rata nah kemudian selain ada kebesian tekanan lateral ko kemudian ada tegangan izin sama jadi tegangan izin itu dia pasti dibaginya dengan apa safety factor atau FS atau FK itu adalah 3-4 untuk fondasi ini apa dangkal gitu kan nah berat tanah itu ini WP berat fondasi ini luas plat fondasi luas plat fondasi ini berat B dikali L tebal fondasi ini kan gamma beton gamma beton ini bisa menggunakan ini kemudian berat tanah luas berat fondasi kali tebal tanah kali gamma tanah jadi ini terangkan izin nah ini ada ada fondasi topak ukurannya 1,2 1,2 kali 0,61 jadi ini B ini L ini tebal jadi pada kedalaman D 1,83 punya inka ama 17,3 ini bukan 200 ya tapi 20 derajat C 19,2 kilonewton nah apa FS nya itu 2,5 menurut dijawab apa di cek dulu apakah dia fondasi dangkal atau fondasi dalam caranya D per B ya kan kenal apa syarat fondasi apa fondasi dangkal itu kurang dari atau sama dengan 1 tapi ada juga yang menyebabkan D per B nah kalau ini dia menyatakan D per B itu apa ini gas ini gas sehingga menggunakan rumus ya menggunakan rumus untuk fondasi dangkal dapet dapet kuenya dicari KU rata-ratanya dicari tegangan izinnya didapetnya dari ini setelah dapet TU kemudian cari tegangan izinnya nah faktor keamanan fondasi ini adalah macam-macam faktor keamanan fondasi kemarin kan faktor keamanan fondasi itu kan 2 sampai 4 itu ada 2 sampai 3 3 sampai 4 keamanan menggunakan beban rencana nah beban rencana ini beban konstruksi atas ya beban konstruksi atau beban bangunan beban konstruksi atau beban bangunan nah ini ini ada beban rencana ini kalau misalnya S nya 3 ya perhatikan ini 3 ada RDDL RL RD RDDL itu DL ini dead load ya DL ini dead load berarti ini beban mati beban mati terus beban beban hidup nah kalau misalnya ini dia dia 4 musim ada salju tapi kita tidak ada berarti ini tidak digunakan kemudian HS itu hibristika kalau misalnya ada apa muka air tanah tekanan air nah ada lagi ini RDDL beban mati ya kemudian ada beban hidup ada wind wind ini beban angin ya kan nah nah beban angin kemudian apa ini bisa digunakan tapi kalau misalnya dia cuma ada leban hidup leban mati sama amin saja dia menggunakan SF nya 2 kalau misalnya ada E ini gempa ya itu apa gempa bumi ini ini biasanya digunakan di wilayah para orang gempa itu mengenai ini ya jadi materinya untuk yang apa daya dukung fondasi dengan gaya tarik uplift attention force jadi apa itu mengenai dua materi sebelum minggu kemarin dan minggu hari ini dan minggu ini ini coba kita lihat ada kita lihat contoh ya hem ady per que hai hai hari hai 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 ini coba kita lihat ini ada buku beras sama buku beras yang mudah itu selamat menikmati selamat menikmati ini tentang beban eksentris ini disebutkan bahwa in several instances as with the base of retaining wall foundation are subjected to moment in addition to vertical load ini berarti beban vertikal terima kasih selamat menikmati nah ini dia vertical load ini berarti lubang 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 hmm hmm ini ini vertical load ini ini ya vertical load berarti beban vertikal terima kasih 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 ini 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 kemana ini edit ya hmm selamat menikmati 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 kemudian kemudian dari materi yang ini kemudian jadi jadi key 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 ultimate key kemudian jadi kemudian teman dan teman cari demikian selamat menikmati